Karena terlalu baik cowok ini terjebak nempel di pintu selama-lamanya Jadi awalnya cowok ini tuh baik banget Dia itu selalu bukain pintu untuk pacarnya Tapi tiba-tiba di belakangnya ada orang Akhirnya dia tahan lagi dong pintunya Pas dia mau tutup pintunya ada orang lagi Jadi dia terpaksa harus bukain pintu untuk semua orang tersebut Tapi sayangnya saat ceweknya manggil dia Ini orang itu gak ada yang berhenti sama sekali Dan gak ada yang mau pegang pintunya Jadinya dia bertanggung jawab atas pintu tersebut guys Sampai berjam-jam ceweknya udah gak sabar lagi sama nih cowok Karena terlalu baik Bahkan akhirnya si cewek itu jalan sama cowok lain Karena cowoknya gak bisa nemenin dia guys Akhirnya cowok ini memutuskan untuk melepas pintunya aja Dan memberikan kewajiban megam pintu sama cowok lain Padahal cowok ini bener-bener stres banget Karena dia juga punya keluarga Tapi dia malah tertahan di pintu itu selama-lamanya Setiap cewek ini nangis air matanya bisa menular ke semua manusia Jadi cewek ini terlahir dengan pura-pura nangis terus Jadi dari bocil dia selalu nangis setiap saat Gunanya untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan Karena dia merasa setiap dia nangis dia itu mendapatkan apapun Tapi tiba-tiba air matanya dia itu menular setiap dia itu menangis Itu ngebuat dia bingung banget Dan lama-kelamaan air mata itu jadi tidak berharga lagi Semua orang udah terbiasa nangis Jadinya orang-orang udah gak memenuhi kebutuhan dan kemauan dia lagi Bahkan di hari pernikahannya aja dia itu sok manja Dia pingin nikahnya yang mewah-mewah Pas dia nangis tiba-tiba semua tamu undangan ikut-ikut nangis guys Disitu dia kesel banget Tapi tiba-tiba malaikat maut datang Untuk menghukum dia Karena menurut dia tangisan itu adalah segalanya Akhirnya cewek ini diubah menjadi boneka bayi yang bisa nangis doang Cowok ini panik banget Cuman dia sendiri yang bisa ngeliat hantu lewat Pas dia nanya temen-temennya gak ada yang bisa ngeliat sama sekali Sampai akhirnya dia bingung banget Dia pikir dia lagi di prank Dia pun akhirnya nekat memegang hantu tersebut Tapi temennya masih gak bisa melihat sama sekali Sampai ketika dia itu disiksa sama si hantu Bahkan dia itu sampai dibanting terbang Temennya juga merasa dia itu lagi ngeprank Bahkan temennya gak peduli ketika dia itu diusir dari kamar tersebut Tapi pas lagi diusir tiba-tiba cowok ini ketemu sama keluarga hantu Dan keluarga hantu ini juga ada salah satu yang bisa liat manusia Tapi sama nasibnya sama cowok ini gak ada yang percaya Kalau dia bisa liat manusia juga Bocil ini pura-pura jadi Tuhan bagi para semut Jadi tiba-tiba bocil ini melihat ada geng semut lagi berdoa ke Tuhan Minta tolong dikirimin makanan Akhirnya bocil tersebut mengerti Dan langsung dong bocil itu baik banget ngirimin mereka gula Nah si semut langsung berpikir Kalau Tuhan memang mengirimkan makanan untuk mereka Akhirnya si semut bilang lagi Tuhan aku mau minta tanah yang subur Eh si bocilnya baik banget dong Bocilnya kasih tanah lagi Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka bilang Tuhan aku mau jadi yang terkuat diantara semut-semut lain Nah si bocil awalnya bingung Tapi akhirnya si bocil ngebakar semua semut yang ada Sehingga semut yang tadi menjadi yang terkuat Karena semua semut lainnya udah mati Kakek ini selalu pesen cewek untuk joget-joget di depan dia setiap hari Jadi setiap hari kakek ini karena kesepian Dia itu selalu mesen dan melihat cewek-cewek seperti ini Ternyata cewek-cewek tersebut sebenarnya gak ada di dunia nyata Tapi cuman ada di dalam HP doang Bahkan si kakek rela mengeluarkan uang yang banyak Untuk nonton video-video tersebut Sampai akhirnya matanya dia selalu merasakan sakit Karena terlalu banyak melihat HP Namun lama-kelamaan HP itu dianggap sebagai anaknya Karena selama ini anaknya selalu gak ada buat dia Nah giliran anaknya dateng Si ayah itu udah gak bisa lihat anaknya sama sekali Karena pandangan si ayah cuman untuk ke si HP aja Akhirnya si anak baru sadar Kalo ini adalah kesalahan dia yang sering gak punya waktu untuk ayahnya Jadinya ayahnya cuman ngeliat HP doang Dan gak bisa punya waktu sekarang untuk anaknya Cowok ini bakal dapet uang 14 miliar rupiah Kalo bisa jawab mau makan dimana Jadi cowok ini udah capek banget sama pacarnya Setiap ditanya mau makan dimana Pacarnya itu selalu gak tau Akhirnya cowoknya ngebuat quiz Supaya cowoknya bisa milih mau makan dimana Kalo nanti dia bisa milih jawabannya Maka dia akan mendapat 14 miliar rupiah Nah untuk memilih 4 jawaban ini Ternyata dia butuh bantuan Dia telpon lah neneknya Tapi karena neneknya juga seorang wanita Neneknya gak bisa milih mau makan dimana Sampai akhirnya dia memilih untuk menghilangkan 3 jawaban lainnya Sehingga cuman ada satu aja Yang jawabannya cowoknya akan milih makanannya Tapi cowoknya nanti akan berantem Karena cowoknya bakal ngasuk kesal makanannya Nah setelah cowok itu menjawab Akhirnya cowok itu seenggaknya dapat 14 miliar rupiah guys Cowok ini maksa dokter untuk operasi plastik muka dia jadi kayak bule Tapi dokter bilang mukanya dia itu gak bisa dijadikan bule sama sekali Karena memang berbeda Akhirnya cowok ini marah-marah Karena dia itu memang terobsesi banget Pingin jadi bule Bahkan kalo ada orang makan pake sumpit Dia bakal bilang ya ampun makan pake sumpit Harusnya kan pake garpu Terus kalo diajak ngomong bahasa China Dia itu gak mau sama sekali Dia bilang dia cuman ngerti bahasa Inggris Jadinya semua orang juga bingung Mukanya dia itu gak bule Tapi kelakuan dia bener-bener kayak bule banget Bahkan dia itu tiba-tiba kalo jalan aja Harus ditatakin pake tisu Karena dia merasa negaranya itu sangat kotor Gak kayak yang ada di bule-bule Tapi tiba-tiba dia merasa muka dia kayak kesakitan banget Kayak abis operasi plastik Eh pas dia ke dokter Dokter bilang bisa membuat dia dan merubah mukanya jadi bule Nah akhirnya cewek ini senem banget dong Tapi ternyata dirubah beneran jadi bule sih Tapi sayangnya cuman boneka doang guys Tips terhasil ya kalo kamu mau ambil sidik jari orang Yang pertama kalo mau ambil sidik jari Biasa bisa pake lipstick Terus kamu pakein salotip disitu Nah nantinya lipstick yang udah dari sidik jarinya Nempel di salotipnya Dan bisa kamu gunakan untuk buka hp orang Cara kedua biasanya pake pensil Pensilnya diraut-raut sampe kayak gini Pas udah ada serbuk-serbuknya Biasa serbuknya bisa kamu olesin di gelas yang biasa orang itu gunakan Nah nanti akan ada sidik jarinya Kamu tempelin lagi dia pake salotip Tapi untuk jadi mata-mata Jangan sampe sidik jari kamu keliatan juga Jadinya kamu harus menggunakan benda ini Untuk kamu buka pintu Jadi sidik jari kamu tidak menempel sama sekali di pintu Kalo buka tinggal kayak gini aja deh Tapi ini bukan untuk kejahatan ya guys Ini untuk fun aja Cowok ini selalu menipu para fans Pura-pura menjadi opa-opa Korea Jadi dia itu bikin grup yang kumpulan orang-orang Suka idol Korea Lalu dia biasanya akan video dan foto Pura-pura menjadi idol Korea tersebut Padahal fotonya cuma palsu doang Tapi sayangnya banyak banget orang yang ketipu Dan bahkan mau membayar mahal Supaya bisa masuk ke dalam grup tersebut Bahkan banyak banget bocil yang rela Nyolong duit orang tuanya Supaya bisa masuk ke dalam grup tersebut Tapi sayangnya tiba-tiba disini Ada malaikat maut Yang mencoba untuk membuka pikiran si bocil Kalo sebenernya dia itu ditipu Akhirnya disini semua bocil itu sadar Dan tiba-tiba gak ada lagi yang mau masuk ke dalam grup penipu tersebut Tiap hari cewek ini ke sekolah Khusus untuk mendapatkan para gadun Jadi cewek ini memang seneng banget Mendapatkan para gadun ini Karena semakin tua Biasanya mereka semakin kaya Awalnya temennya gak setuju sama hal itu Tapi tiba-tiba si cewek ini bilang Kalo kamu mau kaya Cara cepatnya daripada bekerja Mendingan kamu itu sekolah khusus gadun aja Jadi di sekolah ini Kamu akan diajarin gimana cara memikat gadun Dan bahkan bakal dikasih pilihan nih Gadun-gadun mana aja yang kamu mau Bahkan akhirnya temennya pengkhianat banget Dia ngambil gadun milik temennya Supaya dia bisa kaya lebih cepet Dan gadun itu langsung mau dong cewek yang baru Akhirnya cewek ini baru sadar Kalo dia menggantungkan hidupnya dengan gadun aja Dia gak akan bahagia Karena gadun itu akan selalu milih cewek yang baru Wanita ini lagi santai-santai camping Tapi tiba-tiba bayinya diculik sama monyet Jadi awalnya wanita ini lagi camping seperti biasa Tapi tiba-tiba sesampainya di hutan Dia mendengar ada suara-suara aneh Ternyata banyak banget monyet datengin dia guys Pertama-tama si monyet pura-pura mau ngambil makanannya dia Tapi ternyata sebenernya Si monyet itu mau ngambil bayinya dia dong guys Nah ternyata monyetnya itu sebenernya tidak menculik bayi manusia Tapi yang diculik itu adalah bayi monyet Ternyata cewek ini memang suka ngambilin monyet di hutan Untuk dia jadiin bayi Makanya ketika geng monyet ini mengetahui hal itu Dia langsung dihabisi dan diambil bayinya Cewek ini beratnya hampir 100 kilo Tapi dia maksa pengen pake baju paling kecil di toko ini Sampai ketika bokongnya gak muat sama sekali Dia malah maksa dan nyalahin salesnya dia Karena membuat baju terlalu kecil Pokoknya disini dia gak merasa kalau dia itu gendut Dia merasa menjadi wanita paling kurus dan paling cantik sedunia Nah daripada ngomel-ngomel penjualnya tiba-tiba kasih dia cermin ajaib Yang makin meningkatkan kepercayaan diri dia Disini dia merasa kalau dia akan disukai sama semua lelaki Bahkan dia selalu ngata-ngatain lelaki yang miskin Sampai tiba-tiba kaca tersebut malah membuat dia jatuh Dan membuat mukanya itu kena lantai dan jadi hancur Sedangkan cowok-cowok miskin yang dia katain menjadi sukses banget Ternyata kaca tersebut akan memberikan azab Bagi orang yang kepedean dan jahat sama orang lain Cowok ini kelelife selalu pake filter Supaya menjadi cewek cantik dan dapet banyak gift Jadi biasanya dia akan menipu cowok-cowok untuk kasih dia duit yang banyak banget Untuk suaranya aja biasa dia pake filter juga Yang membuat banyak cowok ketipu guys Nah tapi kalau cowok-cowok itu minta ketemu sama dia Dia gak mau sama sekali Dia cuma berani pake voice note doang Eh tiba-tiba pas lagi di cafe tukang kasih gift menemukan Kalau cewek yang selama ini ngelife itu sebenernya adalah cowok ini Nah setelah ketahuan kayak gini Nasib dia bener-bener langsung berubah banget Karena semua fans langsung unfollow dia Bahkan semua orang udah gak bisa percaya lagi sama dia guys Setiap hari ibu ini selalu narik kaki bocil Supaya anaknya bisa tinggi Jadi waktu lagi hamil ibu ini kedukun Beli boneka yang bisa untuk mengatur anaknya Bahkan anaknya bisa di custom sama dia Jadi cakep dan setinggi apa Nah pas anaknya udah gedean dikit Dia itu narik-narik kaki anaknya Supaya anaknya bisa tinggi Tapi dia lupa kalau dia punya boneka Akhirnya dia tarik lah kaki boneka itu Dan anaknya bener-bener bisa jadi tinggi guys Bahkan anaknya dibikin harus sempurna sama dia Dan kalau anaknya dapet nilai 99 aja Akan dia omel-omelin guys Tapi kakak dari bocil itu selalu belain si bocil Karena menganggap ibunya itu keterlaluan Akhirnya si ibu langsung menghapus ingatan si adik tentang kakaknya Jadinya kakaknya menghilang begitu aja Tapi karena ibunya udah keterlaluan Akhirnya malaikat maut malah menghapus ingatan tentang ibunya Dari kepala bocil tersebut Akhirnya ibunya jadi menghilang deh Setiap kamu makan di restoran ini Berat badan kamu akan semakin turun Jadi cewek ini sering banget dikatain banyak orang Karena dia itu gendut dan makannya banyak banget Sampai bikin orang-orang yang ada di restoran itu Jadi nganapsu makan ngeliat dia Nah pas dia lagi menangis Tiba-tiba dia mendapatkan tawaran untuk datang ke restoran ini Dimana restoran ini bisa membuat kamu makan sebanyak-banyaknya Dan semakin kau makan banyak Berat badan kamu akan semakin turun Disini dia pun seneng banget Karena berat badannya akhirnya turun Dan dia menjadi cantik banget Tapi tiba-tiba dia merasa berat badannya kurang turun lagi Jadinya dia makan lagi di restoran tersebut Tapi akhirnya dia malah gak bisa dilihat sama semua orang Karena kalau dia kekurusan dia jadi dimakan sama setan Tapi untungnya semua ini hanyalah mimpi Akhirnya cewek ini pun mau kurus Tapi dengan cara yang sehat-sehat aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!